Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas di pertemuan yang ke-13 di mata kuliah kalkulus 1 Nah judul materi kali ini adalah turunan fungsi implisit Jadi kita akan mencoba menurunkan fungsi-fungsi yang implisit Sebelumnya kita sudah tahu bahwa fungsi itu ada dua jenis Yang pertama explicit, yang kedua implicit Jadi fungsi explicit itu yaitu fungsi yang terlihat dengan jelas Seperti misalnya Y sama dengan 4X kuadrat Nah ini namanya fungsi explicit Yaitu kita bisa langsung menurunkan Y aksen sama dengan 8X 2 kali 4, 2 dikurang 1 Nah ini explicit Artinya Y nya sudah terkumpul Y sama dengan ciri khasnya Nah fungsi implicit ini contohnya adalah misalnya kita punya X Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat Y sama dengan 7 Nah ini implicit karena kita tidak bisa membuat dia ke dalam Y sama dengan Nah ini bagaimana nih, ini masih tersirat implicit disini Jadi kalau dia masih seperti ini, ini namanya implicit Kalau dia sudah Y sama dengan, nah seperti contoh kita yang ini, ini namanya explicit Nah kembali ke fungsi explicit, kalau kita punya Y tadi ya Y sama dengan 4X kuadrat Kalau kita lihat, maka ini ada namanya notasi lepnis Turunan itu, itu Y aksen Itu bisa dinyatakan sebagai DY per DX Mungkin sudah Anda temukan di jenjang sebelumnya ya DY per DX Nah kalau dia turunan kedua, berarti menjadi D kuadrat Y Ini hanya simbol ya DX kuadrat Nah jadi pada fungsi-fungsi explicit Saya bisa menyatakan bahwa Kalau saya punya persamaan Y sama dengan X kuadrat Min 2X pangkat 5 misalnya Maka Seperti yang kita tahu kemarin, ya aksennya adalah 2X pangkat 1 Atau 2X Min 10 X pangkat 4 Nah ini bisa dinyatakan menjangan notasi lepnis Lepnisnya yaitu DY per DX Ini sama maksudnya ya 2X aksen min 10 X pangkat 4 Nah turunan keduanya apa? Berarti D Kuadrat Y dengan lepnis ya DX kuadrat Ya diturunkan sekali lagi Berarti 2 kali 1 Yaitu 2X pangkat 0 Yaitu 1 2X ternyata 2 Yang ini 40 X pangkat 3 Nah konsep ini nanti kita akan pakai untuk membantu menurunkan fungsi explicit Jadi di fungsi explicit ya Jadi di fungsi explicit nanti kita pakai Y aksennya ini Kita ganti menjadi DY per DX Karena Y nya itu dalam fungsi X ya Jadi yang ini lebih umum Jadi pada saat nanti saya punya persamaan Y sama dengan 2 X t Maka dengan notasi ini akan lebih luas pengertiannya Y diturunkan pada X artinya Oh berarti X nya yang hilang Misalnya ini kita kasih kuadrat ya Biar kelihatan bedanya Nah ini berarti X nya yang diturunkan T kuadratnya seolah-olah Seperti konstan Nah Tapi kalau 2 DY pada DT Jadi lepnis ini akan memunculkan turunan yang lebih kompleks X pada variabelnya Berarti pada T nya X nya menjadi Variable ya Menjadi konfusion 2 kali 2 4 X T Nah jelas silahkan diperhatikan perbedaannya Jadi 2 X T kuadrat Kalau Y pada X Berarti X nya yang kita turunkan 2 T kuadrat X Dia seolah-olah seperti 100 X Terunannya 100 Tapi DY per DT itu adalah 2 kali 2 4 X T T nya yang jadi pokoknya ya Oke untuk lebih jelasnya Saya kasih contoh lagi Penggunaan DY per DX nya ya Kita punya persamaan Y sama dengan 2 X Ditambah 3 T kuadrat Maka kita bisa menurunkannya DY pada DX Jadi pada koefisien Jadi pada koefisien-koefisien X ini hasilnya 2 Sedangkan yang ini Ini seolah-olah koefisien biasa tanpa X Jadi turunannya menjadi 0 ya Ini menjadi 0 Tapi kalau kita menggunakan DY Per DT Nah yang tidak ada koefisien T 2 X itu menjadi 0 Nah ini menjadi 6 T ya 2 kali 3 Jadi dia diturunkan ke mananya gitu ya Ke variable X atau ke variable T Oke kita ambil contoh Salah satu contoh turunan persamaan Implisit ya Jika saya punya implicitnya X kuadrat Kemudian ditambah XY Ditambah dengan Y kuadrat Sama dengan Misalnya 2 ya Nah ini contoh persamaan Implisit Dia bentuknya bukan Y sama dengan ya Nah Kita bisa menurunkan Jadi Jika yang ditanyakan adalah DX Turunan pertamanya DY per DX Maka langkah pertama kita adalah Nah Ini karena pada X ya Turunannya adalah 2 X 2 kurang 1 ya 2 pangkat 1 Ditambah Nah ini harus kita ingat nih X kali Y Ini kan komponennya ada 2 Harus kita ingat lagi ke UV Nah U aksen V U V Oke Oke U V ya Jadi ini ke U V Artinya bahwa Kalau saya punya U V Turunan gitu ya Itu sama dengan U aksen V Ditambah V aksen U Karena kita bekerja pada DY DX Jadi kalau saya punya D U V Pada DX Itu sama dengan Ini Apanya Yang pentingnya turunan ya Diturunannya ini Nanti kita cek di atasnya Nah Yang ini kita harus pecahkan Dia menjadi Nah Jadi yang pertama X nya itu adalah U Maka U aksen Saya pecahkan ini ya X nya berarti menjadi X aksen Turunan X Itu adalah 1 Dikali Y Ditambah X Nah turunan Y itu adalah 1 Tapi dia menurunkan DY Per DX Jadi kalau dia menurunkan DX DY DX nya Y pada X Itu munculnya DY DX Dan ditambah Turunannya adalah 2 Y Pangkat 1 Karena turunan Y nya adalah DY per DX Turunan dari 2 Ya 0 Sehingga dari sini kita dapatkan 2X Ditambah Y Ditambah X DY DX Ditambah dengan 2Y aksen Nah ini bukan 2Y aksennya 2Y ya Y pangkat 1 Maksudnya ya DY Per DX Sama dengan 0 Nah Di sini kan kita sudah menemukan Bahwa Ini yang akan kita cari DY DX Dan DY DX nya Sudah muncul Sudah muncul disini DY DX Nah ini satu Ini yang satu ya Sehingga kita bisa Mengelompokkannya Menjadi Pada saat DY DX nya Kita keluarkan DY DX nya Kita keluarkan Tinggal X Ditambah 2Y DY DX Sama dengan Nah ini kan ada 2X Min Y Di perubah pindah ruas Menjadi Min 2X Min Y Ini prinsip Mengelompokkan Sehingga Didapatlah DY DX nya Itu adalah Min 2X Min Y Dibagi Dengan 2X Tambah Y Oke Kita cek lagi 2X Ditambah Y X Oke Oh dibagi ya X Ditambah 2Y Ini salah Oke Min 2X Min Y Nah ini Dibaginya X Ditambah 2Y Nah ini Turunan yang kita Dapatkan Jadi turunan Implisit itu Yang paling sederhana Ini Ya Secara Seperti itu Nanti kita dibantu Dengan konsep ini Kalau dia Melibatkan Misalnya X Kali Y Oke Ini Pelan-pelan Diperhatikan Karena Biasanya Agak sedikit Rumit Keliatannya Ini Contoh Satu Oke Nah berikutnya Nanti tinggal Di Screenshot Atau mungkin Di pause dulu Di youtube Kemudian Di mengerti Terlebih dahulu Misalnya Contoh yang Kedua Contoh kedua Kita Punya Persamaan Implisit Yaitu X Y X Kuadrat Y Ditambah Y Kuadrat X Sama Dengan Satu Misalnya Nah ini kan jelas Susah untuk Mendapatkan X Sama Dengan Atau Y Sama Dengan Karena Y Satu Y Y Dua Jadi Kita Tidak Perlu Mendapatkan Dulu Y Sama Dengan Sekian Jadi Kita Tidak Perlu Dulu Tidak Perlu Untuk Mencari Ini Baru Menurunkan Tapi Kita Bisa Menurunkan Secara Implisit Y Y Y Dengan Cara Ingat Ini Seolah-olah Seperti U Ini Seperti V Sama Juga Disini Ini U Ini Nanti Jadinya V Sehingga Turunannya Nah yang Ditanyakan Apa Dulu Misalnya Ditanyakan Adalah Turunan Y Turunan Pertama Y Pada X Berarti Yang Diturunkan Itu Adalah Variable Variable X Nah Ini Ingat Rumus U V Turunannya Yaitu U Aksen Turunan Pertamanya Kali V Ditambah U Kali V Aksen Sehingga Disini Kita Punya U Aksen Berarti 2X Nah 2X Y Tetap Kemudian Kita Balik X Kuadrat Tetap Y Jadi Turunannya 1 Karena Diturunkan Pada Y Dia Muncul DY DX Jadi Jadi Yang Menunculkan DY DX Itu Adalah Pada Turunan Variable X Jadi Hati-hati Ya Di Y Ditambah Ini baru Kita Menurunkan Yang Nih Jadinya Kemudian Yang belakangnya Y Kuadrat Berarti Y Kuadrat Ini Kita Turunkan Dulu Menjadi 2 Y Pangkat 1 DY Per DX X X Tetap Ditambah Sekarang Y Kuadrat Tetap Turunan Dari X Itu Adalah 1 Turunan 1 Adalah Nah Seperti itu Jadi Yang Ini Salah Maaf Jadi Yang Ini Digantikan Dengan Seperti ini Tolong Diperhatikan Bagaimana Bisa Dihasilkan Seperti Itu Jadi Yang Bermasalah Pada Turunan Y Setiap Y Diturunkan Pasti Muncul DY DX Walaupun Dia Y Kuadrat Yang Penting Y Diturunkan Habis Itu Muncul DY DX Nah Setelah Itu Tinggal Dikelompokan Pengelompokannya Yaitu Tinggal Kita Buat 2 X Y Yang Tidak Ada D DX Kemudian X Kuadrat DY DX Yang Ini Jadinya 2 Y DY DX Oke Ditambah Dengan Y Kuadrat Sama Dengan Nanti Tolong Dicek Siapa Tahu Saya Ada yang Salah Nah Setelah Itu Kelompokan Seperti Tadi Tinggal X Kuadrat Ditambah 2 Y DY DX Sama Sama Dengan Nah Ini Ditendang Sini 2 X Y Min 2 X Y Yang Semula Jadi Plus Pindar Ruas Jadi Negatif Kemudian Min Y Kuadrat Nah Ini DY DX Maka Tinggal Pembagian Biasa Min 2 X Y Min Y Kuadrat Dibagi Dengan X Kuadrat Ditambah 2 Y Nah Ini yang Dinamakan Dengan Turunan Fungsi Implicit Turunan Fungsi Implicit Oke Karena Itu DYDX Oke Ini baru Turunan Pertama Nanti Untuk Turunan Keduanya Ada Teknik Sendiri Lagi Yang Penting Turunan Pertama Ini Dipahami Terlebih Dahulu Oke Ini Materi Kita Tentang Turunan Implicit Turunan Pertama Implicit Nah Jika Ingin Lebih Paham Lagi Boleh Dibuka Di Modul Yang Saya Bagi Yang Baru Ada Yang Baru Atau Kita Bisa Diskusi Di Classroom Dan WA Group Demikianlah Seakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bc Bc Bc